Di era tahun 2000-an memang agrarian reform itu naik kembali ke dalam wacana global maupun di tingkat nasional. Itu bukan perkara Presiden SBI atau Presiden Jokowi tiba-tiba menginginkan land reform semata-mata. Tidak memang konstruksi di dunia global itu sedang membicarakan bahwa penataan agraria itu ternyata sangat penting untuk menciptakan basis keadilan sosial sehingga makin meluas dia. Nah tapi cirinya berbeda, cirinya berbeda itu adalah dia tidak semata-mata sebagai akibat kolonialisme yang kemarin tetapi sekarang akibat kegagalan developmentalisme, akibat kegagalan neoliberalisme juga. Juga argumentasi global dan nasional yang menginginkan reforma agraria itu makin ditekankan kepada kegagalan developmentalisme dan neoliberalisme. Karena itu aktornya juga beragam, aktor lingkungan hidup, aktor buruh juga, aktor petani juga, aktor perempuan juga, masyarakat adat juga, sesir nelayan juga, bahkan masyarakat miskin kota. Yang disebut masyarakat miskin kota inilah yang memiliki aspirasi agrarian reform atau land reform di perkotaan, orang bisa menyebutnya urban land reform bisa. Peristilahan ini. Kenapa? Ada dua cara membacanya. Mereka adalah orang yang memainkan ruang-ruang sisa akibat perampasan tanah di pedesaan. Jadi orang-orang ini terusir secara paksa dari pedesaan, bukan voluntary gitu ya. Lalu dia hidup di kota juga di ruang-ruang sisa, bantaran sungai, bawah kolontol, sektor ekonominya adalah informal dan lain sebagainya. Tesisnya sama, ada ketimpangan, ada sumber-sumber wilayah, ruang dan ekonomi dikuasai oleh sedikit kelompok dan ada banyak orang yang tidak memiliki akses sedikit pun terhadap ruang-ruang hidup dan kesejahteraan ekonomi. Bahkan dia tinggal di ruang-ruang sisa itu, bantaran kali dan seterusnya. Karena itu agrarian reform itu sebenarnya hari ini itu dimaknai, sebenarnya sejak dulu juga begitu ya, dimaknai itu menata ulang hubungan desa-kota, pertanian dan industri dalam fondasi yang saling menguatkan. Itu adalah perdefinisi reform agrarian yang luas, karena itu enggak cuma kota, pesisir kelautan, di kehutanan, di pertanian adalah ruang-ruang yang harus dilakukan apa yang disebut dengan agrarian reform gitu. Di kota apakah mungkin, gimana caranya tadi? Jadi subjeknya jelas, orang-orang kaum miskin kota yang enggak punya, enggak kebagian tempat usaha, enggak kebagian ruang bagi kehidupan yang layak, baik itu rumah, akses kepada ruang terbuka, jauh dari alat-alat transportasi, umum dan seterusnya. Sehingga standar kehidupannya susah sekali naik, tetapi jatuh ke dalam makin mudah gitu loh. Karena itu menata wilayahnya itu adalah menata yang berbasiskan kepedulian kepada mereka bisa di dua tahap, yaitu ruang usaha sama hak atas rumah. Nah, didasarin di situ itu dulu. Nah, karena konsepnya yang semacam itu kadang-kadang untuk yang rumah itu ada dua ciri gitu. Bisa revitalisasi areanya, bisa relokasi, itu semuanya itu dimungkinkan. Konsolidasi secara spasial tempat-tempat mereka yang sifatnya itu adalah revitalisasi tetapi untuk memenuhi standar yang disebut dengan hak atas ruang secara berkeadilan.